Presiden Jokowi Dodo meminta seluruh pegawai pajak turut serta dalam menyukseskan program pengampunan pajak. Presiden menilai eternal pemerintah merupakan ujung tombak keberhasilan teks amnesti. Presiden Jokowi Dodo mendorong seluruh pegawai Direkturat Jenderal Pajak untuk proaktif menyukseskan program pengampunan pajak atau teks amnesti. Presiden menilai antusias masyarakat dan dunia usaha sangat besar terhadap program amnesti pajak. Menurut Jokowi, kesempatan untuk mengembalikan dana warga negara Indonesia yang terparkir di luar negeri telah di depan mata. Karena itu, internal pemerintah menjadi ujung tombak keberhasilan program pengampunan pajak. Momentumnya ada, kesempatannya ada. Sekarang tergantung internal kita. Bisa melayani mereka atau tidak. Bisa merangkul mereka atau tidak. Kuncinya nanti ada di situ. Sehingga utamanya di Direkturat Jenderal Pajak, utamanya di pelaksana-pelaksana petugas pajak. Harus proaktif menjemput bola. Tidak bisa lagi kita. Diam, tidak bisa. Sekali lagi, jamannya sudah berubah. Momentumnya ada. Presiden Joko Widodo menegaskan dirinya akan turun langsung menyosialisasikan program pengampunan pajak. Tidak hanya di kota-kota besar di Indonesia, melainkan juga ke negara tetangga seperti Singapura. Langkah tersebut merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam menyukseskan teks amnesti. Sementara itu, pengamat ekonomi Afiliani menilai implementasi program teks amnesti menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan. Menurut Afiliani, pemerintah harus memastikan dana repatriasi bisa disalurkan ke sejumlah instrumen strategis, termasuk sektor real. Para ekonom dan para investor melihat dari APBN, jadi bagaimana dengan teks amnesti ini bisa berhasil, jadi meyakinkan keberhasilan teks amnesti, dan juga defisit anggaran yang jangan sampai mencapai 3 persen. Itu sebenarnya yang lebih banyak orang concern. Nah, baru yang ketiga adalah, kalau dilihat adalah ESDM dan juga yang diharapkan adalah bagaimana listrik, kemudian infrastruktur, itu juga pembangunannya lebih cepat, karena orang akan bertanya-tanya, kalau uang repatriasi banyak, lalu penyerapannya di mana? Jangan sampai kita dapat repatriasi banyak, tapi akhirnya jadi bubble ekonomi, karena orang hanya beli saham dan obligasi yang ada, tetapi tidak ada sektor realnya. Kebijakan teks amnesti diprediksi membawa aliran dana sekitar 165 triliun rupiah ke tanah air. Dana hasil teks amnesti pun dimasukkan pemerintah dalam anggaran pendapatan belanja negara perubahan 2016 sebagai penerimaan negara. Ini dilakukan demi meminimalisasi defisit penerimaan pajak. Tim Liputan Berita 1, Jakarta.